PEMADAM KEBAKARAN dan langsung menghubungi tim Damkar dan penyelamatan. Sementara itu, Sucipto, Kepala Seksi Operasi Damkar dan Penyelamatan Kota Palangkaraya mengatakan saat mengevakuasinya, kunci kontak masih menempel dan mesin sepeda motor tidak bisa dihidupkan. Jelas menurut warganya di sini, Pak Asraf juga, ini tidak tahu siapa pemiliknya, motor ini sudah sejak pagi ada di sini, itu biar minyak yang merwajib, yang menangani. Jadi ini diserahkan ke polisi atau gimana? Diserahkan ke polisi saja, daripada kita menjadi permasalahan nanti wilayah Polsek Sabangau, misalnya kita serahkan ke Sabangau, dia masuk ke wilayah Pahandut, kita serahkan ke Pak Asraf. Untuk mengetahui pemilik motor dan mengapa sampai masuk parit, tim Damkar mengantar sepeda motor ke Polsek Pahandut. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.